Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang, selamat sore. Kali ini kita akan membicarakan tentang materi kuliah teori pengambilan keputusan dengan subtema adalah game teori atau teori permainan. Nah, perlu saya sampaikan bahwa anak-anak mahasiswaku perpulian ini tetap berjalan walaupun dalam suasana COVID ini. Dan ini merupakan suatu kewajiban Anda untuk mengikuti perpulian ini. Teori pengambilan keputusan ini adalah suatu teori yang dimana kita diajarkan untuk bagaimana mengambil keputusan yang terbaik baik itu dalam pemasaran, baik itu dalam keuangan, dan sebagainya. Saya harapkan untuk menyimak lebih baik, serius, dan ditonton sampai selesai. Untuk lebih jelasnya, mari kita buka, akan saya buka slide-nya berikut ini. Oke, game teori. Teori pengambilan keputusan. Nah, yang melatar belakangi game teori ini adalah pertama, terjadinya kegiatan-kegiatan yang bersifat kompetitif yang diwarnai dengan persaingan atau konflik. Yang kedua, adalah persaingan atau konflik ini dapat terjadi antara dua orang atau dua pihak atau sejumlah orang. Jadi, di dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita temui terjadi konflik-konflik ini di dalam, terutama dalam pemasaran, dalam mengambil keputusan di sebuah perusahaan atau di sebuah lembaga. Contoh persaingan atau konflik itu diantaranya persaingan bisnis tertentu seperti jual-beli motor, misalnya ada motor Yamaha, motor Honda, motor Honda, terus ada yang lain-lainnya. Ya, telepon seluler ini banyak sekali. Telepon seluler ada OPPO, ada Samsung, dan sebagainya. Nah, siapa yang lebih unggul? Tentu dengan teori-teori keputusan ini, jangan sampai salah. Kemudian penjualan laptop, ada Samsung, ada OPPO, dan sebagainya. Ada Apple, ada Asus, dan sebagainya. Kemudian contoh lain adalah permainan catur. Setiap langkah itu merupakan strategi. Jadi harus cepat mengambil keputusannya. Ini yang dinamakan game teori. Kemudian badminton, tenis meja. Atau ada lagi dua peserta, pilpres, dua peserta pilpres, yang bersaing dalam kampanye untuk memperoleh suara terbanyak. Atau para konsultan perang yang ditugaskan dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi dan teknik militer dalam peperangan dan lain-lainnya. Ciri-ciri game teori. Yang pertama, jumlah pemain terbatas. Jadi kita, teori ekonominya juga ada teori game teori ya. Kemudian untuk setiap pemain, ada sejumlah kemungkinan tindakan yang terbatas. Dan ada pertentangan kemungkinan atau conflict of interest antara pemain. Jadi kadang-kadang ada perdebatan-perdebatan. Maunya satu ke kanan, yang pemain kedua, yang ke kiri. Aturan permainan untuk mengatur dalam pemilih tindakan diketahui oleh setiap pemain. Jadi ada fair play di sini. Fair play. Jadi harus jelas. Hasil seluruh kombinasi tindakan dilakukan berupa bilangan yang positif, negatif, atau nol. Kemudian, Ciri-ciri game teori ini, yang pertama, jumlah pemain terbatas. Untuk setiap pemain, ada sejumlah kemungkinan tindakan yang terbatas. Ada pertentangan kemungkinan. Ini ciri-cirinya tadi ya. Cirinya, permainan game adalah suatu bentuk persaingan antara dua orang atau pihak atau antara dua kelompok atau grup yang saling berhadapan dan menggunakan aturan-aturan yang diketahui oleh kedua belah pihak yang saling berhadapan. Yang kemudian, teori permainan game atau game teori adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antar berbagai keistingan. Cara permainan, cara permainan pihak pertama disebut dengan pihak baris. Kemudian, pihak kedua disebut pemain kolom. Dan anggapan setiap pemain individu atau komponen mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional. Setiap pemain dianggap mempunyai suatu ciri rencana atau suatu set strategi untuk dipilih. Strategi menunjukkan untuk setiap situasi yang timbul dalam proses permainan dipergunakan untuk memutuskan tindakan apa yang diambil. Kemudian, aturan-aturan dalam permainan. Langkah atau strategi yang dapat dipilih oleh setiap permainan. Kemudian, informasi yang digunakan oleh setiap pemain yang memilih langkah atau strategi. Kemudian, pembayaran yang didefinisikan secara numerik yang harus dipenuhi oleh setiap pemain setelah permainan selesai. Dan yang keempat, model teori permainan dapat diklasifikasikan dengan sejumlah cara seperti jumlah pemain, jumlah keuntungan dan kerugian, serta jumlah strategi yang digunakan dalam permainan. Kemudian, saya lanjutkan. Matrik V-Op suatu permainan. Yang pertama, nilai pembayaran dalam suatu permainan disebut V-Op. Matrik V-Op merupakan matrik yang elemen-elemennya merupakan matrik jumlah nilai yang harus dibayar dari pihak-pihak pemain yang kalah kepada yang menang pada akhir suatu permainan. Kemudian, pengertian V-Op tidak selalu berarti pembayaran, pembayaran uang, akan tetapi bisa juga kenaikan atau penurunan market share. Ini contoh market pay-off, persaingan bisnis antara perusahaan X dan perusahaan Y. Ini perusahaan Y, ini perusahaan X. Kalau perusahaan... Kita lihat matriknya, ini permainan satu, di permainan dua, ini ada potongan harga, ikutan masif, perbaikan kualitas, permainan jaringan. Di sini ada perusahaan Y dan perusahaan X. Kalau perusahaan X ke bawah, perusahaan Y ke kanan. Ini jika perusahaan X memilih memotong harga sedangkan perusahaan Y memilih perbaikan kualitas. Di sini ada potongan harga, iklan, kalau per-X, atau perbaikan kualitas, perluasan jaringan. Jika perusahaan X memilih memotong harga sedangkan perusahaan Y memilih perbaikan kualitas, maka X mendapat satu, dan X mendapat satu, dan Y mendapat dua. Yang kedua, kemungkinan jika perusahaan X memilih iklan sedangkan perusahaan Y memilih perbaikan kualitas, maka X mendapat nilai dua, dan Y mendapat satu. Berikutnya, jika perusahaan X memilih memotong harga sedangkan Y memilih perluasan jaringan, maka X mendapat nilai nol, dan Y mendapatkan satu. Jika perusahaan X memilih iklan sedangkan perusahaan Y memilih perluasan jaringan, maka X mendapatkan satu, dan Y mendapatkan nol. Nah, dari teori GIM, teori GIM ini, kita mengambil yang mana, keputusan mana yang akan kita ambil. Oke, kita lanjutkan. Contoh perusahaan R dan Z sedang merebutkan pangsa pasar. Besarnya pangsa pasar dapat bertambah atau berkurang, tetapi presentasi jumlah pangsa akan selalu tetap, yaitu 100%. Ini berarti, tambahan pangsa pasar bagi sebuatu perusahaan merupakan bagian yang hilang dari perusahaan lain. Ini matrik pay-off, market share perusahaan R dan Z-nya, maka ini misalnya penambahannya di sini, iklan yang ngasib semuanya. Jika perusahaan A memilih memotong harga, dan perusahaan B memilih mutu, maksudnya di sini ik dan Y ya, maka pangsa pasar perusahaan A bertambah 8%, dan pangsa pasar perusahaan B bertambah 8%. Jadi jumlah pay-off-nya 0%, yaitu 8% ditambah min 8%. Oke, berikutnya kita masih mengulang tentang GIM teori ini. Saya akan menjelaskan juga, kemarin teori pengambilan keputusan dalam kondisi tidak tentu. Saya akan mengulang sedikit tentang kriteria maksimum dan minimum. Kemarin belum saya sampaikan pada pertemuan kita di ZOM. Nah, kriteria maksimum, pengambilan keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif-alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam berbagai semua keadaan yang mungkin, atau VOP, dan probabilitasnya yang lain. Contohnya kita lihat ini, proses pasar dalam jutaan rupiah. Ini alternatif, misalnya kita ingin investasi ini obligasi, deposito, profit. Berdasarkan tabel di atas, jadi investasi mana yang harus dikilih jika digunakan kertia maksimum? Nah, kita lihat. Tentu yang kita gunakan adalah kalau pay-off-nya yang maksimum adalah yang 200, yang 200, 175, dan 250. Jadi yang kita ambil di sini, jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimum adalah investasi, properti, karena memberikan hasil maksimal dari hasil maksimal umum beberapa jenis investasi, yaitu 250 juta. Kemudian kriteria maksimum, atau minimum, pengambilan keputusan dianggap kesimis atau konservatif tentang masa depan, jadi tetap maksimum pada kondisi minimum. Menurut kriteria, ini hasil kekecil untuk setiap alternatif dibandingkan dengan alternatif yang menghasilkan nilai maksimal dari hasil minimal, yang dipilih atau memilih alternatif yang minimalnya minimalnya paling besar. Jadi kita di sini, di tempat yang semuanya minim, kita ambil yang paling maksimal di tempat yang minimal. Tentuanya seperti ini, ini yang suasana lesu, 15, 40, minus 100. Nah kita mengambil yang mana? Tentu kita mengambil yang 40 juta. Kemudian kriteria laflies, kriteria ini disebut juga kriteria equal likelihood. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan mengasumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Pada kriteria ini, pengambil keputusan tidak dapat menentukan mengetahui probabilitas terjadinya berbagai hasil, sehingga diansumsikan bahwa semua kejadian mempunyai kemungkinan yang sama terjadi. Contohnya seperti ini, berdasarkan tabel di atas, ini efek manakah yang harus dipilih jika digunakan kriteria laflies. Jadi kita lihat di sini semuanya kita bagi tiga, yang mana yang terbesar, kita hitung, sepertiga-sepertiga dari itu, maka yang terbesar adalah deposito. Jadi semuanya ini kalau kita kalikan, sepertiga-sepertiga, yang terbesar adalah deposito. Kriteria realisme? Kriteria realisme dikenal juga dengan kriteria pursuits, merupakan kriteria antara maksimal dan minimal, antara optimis dan pesimis. Kriteria realisme ini hasil keputusan dikalikan dengan keputusan optimisme, yaitu antara 0 sampai dengan 1. Jika alpanya 1, maka optimis jika alpanya 0 adalah pesimis. Ukuran dari alpanya disingkat dengan UR. Maksimul kali alpanya ditambah hasil maksimumnya, kurangnya. Nah misalnya kita berdasarkan tabel di atas, investasi manakah yang harus dipilih jika digunakan kriteria realisme. Jika alpanya 0,7 berarti alpanya itu yang maksimum ya, berarti yang minimumnya adalah 0,3, 1 dikurang 3. Kita lihat seperti ini, maka jadi UR yang tertinggi adalah 145, maka dipilih investasi properti. Kemudian kriteria regret. Kriteria regret merupakan perbedaan antara hasil keputusan yang terbaik dengan keputusan yang lain. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan akan mengalami suatu kerugian apabila suatu kejadian terjadi menyebabkan alternatif yang dipilih kurang dari pay-off maksimum. Untuk menyelesaikan kasus dengan menggunakan kriteria regret dapat digunakan pedoman sebagai berikut. Kemudian tentukan nilai regret, opportunity loss dengan jalan mengurangi nilai pay-off maksimum berbaris dengan pay-off baris lainnya. Menentukan nilai regret maksimal tiap baris, menentukan nilai max sebagai alternatif pengambilan perusahaan. Contohnya berdasarkan tabel di atas, ini spesifikasi manakah yang harus dipilih jika digunakan kriteria regret. Jadi kalau kita lihat di sini penyelesaiannya adalah regret tiap barisnya adalah yang tertinggi adalah 250, kita kurangkan dengan regretnya 200. Jadi ini akan mendapatkan mana yang paling besar. Jadi yang paling besar adalah nilai penyelesaian terkecil dari alternatif nilai tersebut adalah 75 juta dengan demikian pengambilan keputusan memilih deposito. Oke, terima kasih. Anda dapat mendownload materi ini di link saya di Wordpress Pak Amdan, link Pak Amdan, yaitu tentang game teori. Terima kasih, jangan lupa like komentarnya, serta subscribe-nya. Sekian, saya Rwabila Topik Walidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.